Ini kalau terkina sinar matahari Dia tuh makin bersinar kawan-kawan Lain dari keladi Keladi biasanya kawan-kawan Halo kawan-kawan Selamat datang kembali di channel Kita tentunya channel Sahabat Bunga Kalimantan Oke kawan-kawan Di video kali ini Saya mau ngajak kalian Berburu kembali kawan-kawan Berburu tumbuhan liar Yaitu tumbuhan Jenis-jenis keladi Kawan-kawan Dan posisi saya sekarang Sudah berada di dekat-dekat Perairan ya kawan-kawan Daerah air terjun kawan-kawan Dan bisa kalian lihat disini Itu bunyi gemuruh airnya Sudah kedengaran Oke kawan-kawan Saya mau turun di bawah Semoga kita mendapatkan tumbuhannya Oke Dan disini Kita perlu perjuangan ya kawan-kawan Karena Tepatnya agak terjal Nah disana saya sudah melihat Kebunan keladi kawan-kawan Jenisnya Seperti Homa Lumena Dan saya juga Menemukan Ini kawan-kawan Pakis Wow Pakis Pakis Oke Saya turun dulu ya kawan-kawan Oke Oke kawan-kawan Kita menemukan pakis unik Besar Dan Pakis ini Luar biasa gitu ya kawan-kawan Ini kawan-kawan Kita menemukan pakis Kalau ditanam di rumah Nampaknya lebih Bagus Kawan-kawan Unik Kawan ini Dia banyak Sampah-sampah Karena biasanya Pakis ini Pakis kutani ada Itu ya kawan-kawan Sarang pupai Biasanya Ini bekas-bekas sarang pupai Karena ini Sangat liar Oh Ini bekas sarang pupai Kawan-kawan 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 Tidur Luar biasa Kawan-kawan Tangan saya aja Kecil Ini Kalau kawan-kawan Tahu Ini Pakis jenis apa Bisa Kalian Maksud saya Untuk Mengidentifikasi Tumbuhan ini Lihat Lepas-lepas lagi Ya oke kawan-kawan Kita Harus Kita Mutar-mutar dulu Di sini Karena Saya Ingin Mengidentifikasi Tumbuhan Kelabi Tadi Kita sudah Berjalan Dan Menemukan Tumbuhan Itu Lepas-lepas lagi Wow Blowing Homo Lepas lagi Homo Lepas lagi Lepas lagi Lepas lagi Lepas lagi Lepas lagi Dan ini Ini akan Diambil Kawan-kawan Eh kawan saya Yang Ini Tadi Karena Dia Naksir Katanya Lihatnya Ambil Ambil Sudah banyak Sudah banyak Kawan-kawan Ini Kawan Aku Dia Mau Ngambil Tapi Nyuruh Suruh Kawan Aku Katanya Punyaku Sudah Banyak Bilang Karena Kemarin Saya Pulang Kampung Juga Saya Menemukan Tumbuhan Ini Seperti Dia Sendiri Ini Ini Kalau Terkina Sinar Matahari Dia Makin Bersinar Kalian Dari Keladi Keladi Biasanya Kawan-kawan Apalagi Keladi Yang Bisa Dimakan Itu Bukan Seperti Ini Ini Tidak Bisa Dibakan Ya Manen Ya Sendiri Daun Raga Unik Ya Untung Kawan-kawan Yang Suka Koleksi Tanaman Hias Sangat Harga Berharga Tapi Bagi Kawan-kawan Yang Bukan Penggemar Bunga Apalagi Ini Keladi Katanya Itu Mungkin Mungkin Diabaikan Ini Tangan Saya Kecil Kalau Saya Lihat Di Sini Kawan-kawan Ini Mungkin Masih Anakannya Mungkin Tumbuhan Ini Lebih Besar Lagi Kalian Disini Ada Tumbuh Berapa Habitat Ada Tiga 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 Kelompok Mana Satu Tiga 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 Semet Merah Kosa Dan Di Sampingnya Ada Pagis Tadi Besar Yang Kone Pagis Tidak Tau Ini Apakah Pagis Bisa Dimakan Atau Tidak Di Rata Rata Pagis Itu Mungkin Bisa Dimakan Ganton Tulis Sayur Ini Sini Ada Air 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 Terjun Ya Kawan Kawan Banyak Botol Disini Terairan Terjun Coba Kita Putar Putar Dulu Sini Semoga Apa Tidak Kita Diatis Nuduk Mudah Mudahan Sini Ada Juga Wih Adi 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 Ini Uniki Ini Yang Agak Kecil Kalau Kalau Mau Buat Kalau Kamu Buat Kamu Tanam Ini Merah Ini Yang Merah Kawan Kawan Oke Satu So Bisa Mau Cantik Wah Tinggal Nanti Kalau Belum Punya Pot Tinggal Ambil Di Itu Disimpan Di Pot Polyback Bisa Ataupun Botol Air Bisa Apa Botol Botol Air Dipotong Gaya Punya Saya Yang Daul Daul Kemarin Saya Ambil Oke Kawan Kawan Ini Menurut Saya Cantik Sekali Lihat Lihat Sendiri Kalian Lihat Sendiri Lihat Ini Kalau Terkena Sinar Matahari Makin Jernih Kawan Kawan Makin Growing Dia Build Atna Minik Ini Ada Dunia Mudah Matanya Merah Oke Kawan Mungkin Ini Akan Saya Ambil Nanti Dan Buat Sample Di Rumah Untuk Saya Koleksi Ya Oke Disini Ada Lagi Kawan Ini Yang Kayak Trigina Kawan Ini Ada Lagi Ini Yang Lebih Unik Ini Dia Ini Kayak Trigina Kayak Jerapah Ya Ini Memang Disini Tempat Luar Biasa Oke Ini Yang Mudah Memang Unik Sekali Kan Tuan Tuan Cantik Ya Oke Ya Kan Bagi Kalian Yang Suka Tumbuhan Liar Khususnya Keladi Ini Oke Mari Bantu Sama Sama Channel Saya Saya Review Review Atau Berburu Kembali Tanaman Tanaman Liar Yang Ada Di Hutan Kalimantan Khusususnya Pencinta Tanaman Liar Selain Tanaman Liar Saya Juga Pemburu Buah Buahan Langkah Dan Nanti Akan Saya Unboxing Dan Akan Saya Review Dan Biasanya Akan Saya Makan Langsung Di Tempat Kawan Kawan Itu Ya Ini Air Terjun Di Bukit Sana Terjian Besar Oke Mungkin Sekian Dulu Saya Review Tanaman Tanaman Ini Semoga Tanaman Ini Bagus Nanti Ketika Saya Masukkan Di Pot Karena Yang Satu Sudah Terasa Masukkan Lumayan Bagus Dan Ini Lebih Cercat Oke Mungkin Sekian Dulu Video Dari Saya Salam Pencinta Tanaman Liar Salam Lestari Kabupan Dadah